Intro Selamat datang di Kampus Turuk Universitas Yarsi Intro Sekarang kita sudah sampai tepat di depan menara Universitas Yarsi Yang tampak elegan dan megah ini Disinilah nanti teman-teman semuanya akan menempuh pendidikan perkuliahan Baik untuk program sarjana maupun program pasca sarjana Penasaran dengan bagaimana tampak bagian dalam dari menara ini? Yuk, check it out! Belum masuk, kita wajib mematuhi protokol kesehatan Mulai dari menjaga jarak, menggunakan masker, dan mencuci tangan Sekarang kita sudah berada di dalam Kampus Universitas Yarsi Teman-teman bisa melihat betapa luasnya bagian yang ada di dalam ini Di sebelah kiri saya, ini adalah jalan menuju ruang Direkturat Pelayanan Terpadu Dan tangga yang ada di belakang saya adalah tangga utama untuk menuju ruang Rekturat Universitas Yarsi Sekarang, terlebih dahulu kita akan melihat ruang Direkturat Pelayanan Terpadu Atau biasa kami menyingkatnya dengan sebutan DPT Penasaran ada layanan apa saja di dalamnya? Yuk, kita cek bersama-sama! DPT merupakan pusat layanan terpadu satu pintu Universitas Yarsi Yang membawahi lima pusat layanan yang terdiri dari Layanan operasional akademik, layanan informasi mahasiswa, layanan pengelolaan fasilitas, marketing dan penerimaan mahasiswa baru, serta layanan perpustakaan Enak perpusatkan Universitas Yarsi terletak di lantai dua ya teman-teman Ini adalah suasana di dalamnya Kamu dapat mengakses berbagai macam referensi buku, jurnal, dan berbagai hasil penelitian yang kamu butuhkan Selain itu, juga terdapat berbagai macam fasilitas penunjang seperti komputer, ruang diskusi, ruang baca pribadi, meja belajar terbuka yang pastinya akan bikin kamu betah belajar di sini Oke teman-teman, sekarang kita berada di depan ruang rektorat Universitas Yarsi Ini adalah ruang khusus rektor dan para wakil rektor Universitas Yarsi Jadi, jika nanti teman-teman ingin bertemu dengan salah satu dari mereka, teman-teman bisa langsung ke ruangan ini yang tepatnya berada di lantai satu Oke teman-teman, sekarang kita sudah sampai di lantai dua, tepatnya di depan TU Fakultas Kedokteran Universitas Yarsi Fakultas Kedokteran memiliki banyak ruangan praktikum seperti ruangan lab faal, biokimia, anatomi, mikrobiologi, paraditologi, dan masih banyak lagi yang lainnya Jika teman-teman sudah menjadi mahasiswa Yarsi, teman-teman jangan heran jika nanti akan banyak mengunjungi ruangan ini Oke, sekarang kita berada di Fakultas Hukum yang terletak di lantai tiga ya teman-teman Ini adalah ruangan praktik yang dimiliki Fakultas Hukum Universitas Yarsi Keren kan? Pastinya iya dong Oke, sekarang kita akan lanjut ke lantai berikutnya Yeay, akhirnya kita sampai di lantai empat, di Fakultas Ekonomi Pastinya Fakultas Ekonomi juga memiliki fasilitas yang gak kalah keren Seperti laboratorium bank mini dan lab akutansi Kita lanjut lagi ya Oke, sekarang kita sudah sampai di Fakultas Teknologi Informasi Tepatnya di lantai lima ya teman-teman Biar gak penasaran, kita langsung keliling aja ya Ini adalah ruangan-ruangan yang ada di Fakultas ini Keren banget kan? Jangan heran kalau banyak komputer di mana-mana Pokoknya kamu bakalan letah banget deh disini Sampai jumpa di video selanjutnya Ini adalah ruang kelas amfiteater yang digunakan untuk proses belajar-mengajar di Universitas Yarsi. Semua fakultas memiliki ruangan kelas seperti ini. Oke teman-teman, sekarang kita akan lanjut ke lantai berikutnya. Terus ikuti perjalanan ini, jangan ketinggalan. Sekarang kita sudah sampai di lantai 6, yaitu di Fakultas Psikologi. Gak kalah menarik, Fakultas Psikologi juga memiliki ruangan laboratorium yang biasa digunakan untuk kegiatan praktikum mahasiswanya. Seperti lab observasi wawancara, lab psikologi lalu lintas, lab psikologi eksperimen, lab perkembangan atau ruang bermain, lab psikodiagnostik, dan lab konsultasi atau klinik konsultasi Fakultas Psikologi. Oke, itulah gambaran dari fasilitas yang ada di Fakultas Psikologi. Sekarang, mari kita lanjutkan perjalanan kita. Oke, sekarang kita sudah sampai di Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Yarsi yang terletak di lantai 8. Terdapat beberapa laboratorium di Fakultas Kedokteran Gigi ini. Di antaranya, ada ruang pentem, ada ruang lab dental material basah, ruang lab dental material kering, ruang laboratorium penelitian, ruang OSCE Center atau skill lab, ruang PBL atau tutorial yang jumlahnya ada 24 ruangan. Terima kasih telah menonton! Sekarang, kita sudah sampai di Sekolah Paskasarjana yang berada di lantai 7. Sekolah Paskasarjana memiliki 3 program studi, yaitu Magister Manajemen, Magister Kenotariatan, dan Magister Sains dan Biomedis. Ini adalah tampak ruang kelas Sekolah Paskasarjana. emerngan, Magister Manajemen, dan Magister Manajemen Assalamuala Paskasarjana olahraga yang ada di Universitas Yarsi. Terletak di lantai 5 membuat suasana berolahraga di sini sangat nyaman dan pasti bebas dari rasa khawatir di saat hujan ya. Mulai dari futsal, basket, volley, dan badminton, bisa kamu mainkan di sini. Nih, contohnya aku. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!